Perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina di jalur kesa masih berkejamuk dan kian sengit Di tengah kondisi mencekam ini ratusan warga Palestina yang terpaksa mengungsi di kem pengungsi Muasi Tampak mengantri untuk mengambil makanan menjelang waktu berbuka puasa Rabu 20 Maret 2024 Muasi merupakan kem pengungsi bagi ribuan orang Palestina Kota ini kini tampak dipenuhi tenda-tenda darurat yang jauh dari kata layak Di kem ini warga Gaza tinggal dalam kondisi yang tidak layak Di lahan pertanian dengan jalan tanah yang tergenang air Kejamuk perang semakin sengit di Gaza Menyebabkan warga Palestina di kem Muasi serta wilayah pengungsi lain di jalur Gaza mulai mengalami kelangkaan makanan Hingga krisis air bersih terutama di tengah suasana Ramadan saat ini Kelompok-kelompok bantuan dan organisasi internasional telah memperingatkan tentang risiko kelaparan di daerah kantong tersebut Jika pengiriman bantuan kemanusiaan tidak ditingkatkan Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada Senin lalu, 18 Maret 2024 Bahwa sedikitnya 31.726 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan Israel Namun, Kementerian tidak mengungkap detail jumlah warga sipil dan pejuang Palestina yang tewas Mereka hanya mengatakan 2 per 3 dari jumlah korban tewas adalah anak-anak dan perempuan Sedangkan pada peristiwa penyerangan militan Hamas, pada 7 Oktober tahun lalu Sekitar 1.200 warga Israel dilaporkan telah terbunuh Dan 250 orang lainnya disandra oleh militan Hamas Terima kasih telah menonton!